Partai Perindo membantu pembuatan sumur bor untuk pondok pesantren Al-Husayniah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di pesantren ini, para santri juga diajak buka puasa bersama, bersama bakal calon anggota legislatif dari Partai Perindo. Sementara di Makassar, kader dan pengurus Partai Perindo Sulawesi Selatan membagikan takjil gratis kepada warga dan pengguna jalan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi hari ini. Saya Rien Kaputra, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa. Bajaleg Partai Perindo mengunjungi pondok pesantren Al-Husayniah di Kampung Salawi, Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Partai Perindo ini sebagai jawaban atas kebutuhan penghuni pondok pesantren Al-Husayniah akan air bersih. Bajaleg Partai Perindo pun memberikan bantuan pembuatan sumur bor serta mesin pompa air. Kita ingin mendapatkan banyak masukan, kami juga ingin tahu masalah-masalah apa yang terdiri oleh masyarakat, karena kami berharap ke depan ini akan jadi pekala kami menjawab tantangan termasuk pemintaan dan kebutuhan masyarakat. Diatur kami yang pertama, kedua ketika kita berbarangan dengan para bacaleg yang ada singkat DPR RI, pusat, provinsi, dan kabupaten. Dan juga ada beberapa tokoh masyarakat ataupun kita punya relawan. Sementara sebagai bentuk kepedulian antara sesama di bulan Ramadhan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Selatan membagikan tajil gratis kepada warga dan pengguna jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Giat amalia Partai Perindo ini juga dilakukan semua DPD Partai Perindo yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. DPD Partai Perindo Sulawesi Selatan juga akan menggelar acara buka puasa bersama warga kurang mampu disertai pembagian paket sembako. Tim Liputan AINYUS melaporkan.